In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Dan pada kesempatan kali ini kita masuk membahas sebab yang kesepuluh Diantara sebab-sebab yang dengannya Tentu saja dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Bisa melindungi kita, menjaga kita dari keburukan sihir dan a'in Sebab yang kesepuluh adalah Memurnikan tawhid hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Wajib atas setiap muslim untuk memurnikan tawhidnya Kepada satu-satunya zat yang berhak untuk ibadah yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Memurnikan tawhid berarti mencakup tiga hal Pertama, tawhid rububiyya, rasma' wasifat dan uluhiyya Rububiyya maksudnya adalah kita memurnikan keimanan kita, keyakinan kita Bahwasanya hanya Allah subhanahu wa ta'ala Yang menciptakan alam semesta ini Yang memberikan rizki kepada segedap mahluknya Yang memberi hal memiliki dan mengatur alam semesta Tidak boleh kita meyakini ada yang melakukan hal itu selain Allah subhanahu wa ta'ala Atau tidak boleh kita meyakini ada selain Allah yang membantu Allah subhanahu wa ta'ala dalam mencipta Memberikan rizki, mengatur dan memiliki alam semesta Ini memerikan Allah subhanahu wa ta'ala dalam tawhid rububiyya Demikian pula dalam tawhid al-asma' wasifat Kita memurnikan Allah subhanahu wa ta'ala Dia satu-satunya yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang maha mulia dan maha sempurna Kemudian yang ketiga Tawhid al-uluhiyya Kita mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala Atau memurnikan segenap ibadah kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Inilah yang dimaksud dengan at-tawhid Dengan tawhid Kita akan meraih keselamatan dunia dan akhirat Karena termasuk diantara bagian dan cakupan dari tawhid adalah Meyakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Yang menetapkan takdir Segala sesuatu Yang terjadi di alam semesta ini Kemanfaatan dan kemudaratan Semuanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Dialah yang menyebabkan segenap sebab yang ada di muka bumi ini Sebab-sebab keselamatan Allah lah sumbernya Allah lah yang memunculkan sebab-sebab tersebut Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebab utama dari segenap sebab yang ada Demikian pula dengan kemanfaatan dan kemaslahatan yang setiap saat ingin diraih oleh hamba Itu semua di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Maka karena itu semua di tangan Allah Maka kita hanya berharap dan memintanya dari Allah subhanahu wa ta'ala Meminta keselamatan hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala Meminta rizki hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala Meminta penjagaan hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala Meminta selamat dari semua macam mudarat Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman Dalam surat Yunus ayat yang ke-108 Surat Yunus ayat yang ke-107 Tidak ada satupun mudarat yang menimpamu atau musibah yang menimpamu Yang itu terjadi karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang mampu untuk mengangkat musibah dan mudarat tersebut Dari dirimu kecuali dia Allah subhanahu wa ta'ala Wa'i yuridhka bi khairin Sebaliknya jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk memberikanmu kebaikan Fala radda li fadli Maka tidak ada satupun Yang bisa mencegah karunia dan anugerah Allah Untukmu Yusibu bihi mayyasyau min ibadih Allah subhanahu wa ta'ala Di tangannya lah Kebaikan dan segenap Kebaikan dan keburukan Kemanfaatan dan kemudaratan Itu semua berada di bawah kendali Allah subhanahu wa ta'ala Dia menimpakan mudarat Kepada siapa yang dia kehendaki Sebagaimana dia juga Maha mekuasa memberikan kemanfaatan Keselamatan, kebahagiaan Kepada siapa yang dia kehendaki di kalangan hamba-hambanya Wahual ghafur rahim Dialah yang maha pengampun dan maha penyayang Rasulullah s.a.w. dulu pernah memberikan ujangan kepada Ibn Abbas Radhi Allah ta'ala Beliau Mewasiatkan Ketahuilah wahina Andai kata segenap umat Seluruh manusia Mereka berkumpul Mereka bersepakat untuk memberikan kemanfaatan Kemaslahatan untukmu Memberikanmu Kemanfaatan dengan sesuatu Mereka tidak akan mampu memberikanmu manfaat Kecuali hanya sebatas manfaat yang telah dituliskan oleh Allah Telah ditetapkan oleh Allah Sebagai bagian Sebagai bagian untukmu Kemanfaatan untukmu Hanya itu saja Hanya apa yang ditetapkan Allah Saja Hanya sebatas itu Sebaliknya Walau ijtala'u ala ayyadurruka bishain Mereka tidak akan mampu mencelakakan engkau Sedikitpun Kecuali hanya sebatas Apa yang telah ditetapkan oleh Allah s.w.t Akan menimpamu Hanya itu saja Sungguh Pena-pena takdir telah diangkat Dan tinta-tinta takdir telah mengering Artinya apa yang engkau raih Adalah apa yang telah ditetapkan oleh Allah s.w.t Apa yang akan menimpamu Tidak akan melampaui apa yang telah ditetapkan oleh Allah s.w.t Maka tidak ada yang perlu ditakutkan Dari segenap makhluk Yang berencana berbuat buruk kepada kita Mereka tidak akan mampu Kecuali sebatas apa yang Allah s.w.t Tetapkan akan menimpa kita Sebaiknya kita juga tidak Terlalu berharap kepada makhluk Karena sekalipun mereka berkumpul Untuk memberikan kita sesuatu yang bermanfaat Toh mereka tidak akan mampu Kecuali hanya sebatas Apa yang Allah tetapkan untuk kita Maka harapan dan rasa takut Ini harus kita tujukan Hanya kepada Allah semata Ini adalah akidah Ini adalah tawhid Jika keyakinan ini tertanam kuat Di dalam hati kita Maka seharusnya Keburukan orang-orang yang berniat buruk kepada kita Tidak perlu kita khawatirkan Toh mereka tidak akan Tidak akan mampu melampaui takdir Allah s.w.t Itulah sebabnya Al-Hafidh ibn al-Qayyim Rahmahullah s.w.t Beliau mengatakan Fa'idha jarradal abdu tawhida Jika seorang hamba memurnikan tawhidnya Hanya kepada Allah s.w.t Faqad kharaja min kalbihi khawfumasi wallah Sungguh Telah keluar dari dalam hatinya Rasa takut kepada selain Allah s.w.t Wa kana aduhuhu ahwana alaihi min an yakhafahu ma'Allah Justeru hatinya akan merasakan Semua musuh-musuhnya Itu rendah, hina Jika dibandingkan Dengan Allah s.w.t Yang berhak untuk ditakuti itu Allah s.w.t Karena Kemahselhatan dan kemudaratan semuanya di tangan Allah s.w.t Sehebat apapun musuh kita Sebanyak apapun musuh Hendak mencelakakan kita Seharusnya kita tidak perlu takut Jika keyakinan atau akidah tawhid ini Tertanam kuat di dalam hati kita Mereka adalah mahluk-mahluk yang hina Tidak layak untuk ditakuti Bersamaan dengan rasa takut kita kepada Allah s.w.t Wallahu yatawalla hifdahu waddafa'a anhu Allah s.w.t Dia langsung yang akan Menjamin penjagaan untuk kita Penjagaan untuk seseorang yang bertawhid Dia Yang akan membelanya Akan melindunginya Dari segenap musuh yang hendak Memudaratkan dia Dengan hasatnya Dengan kebenciannya Dengan tipu dayanya Termasuk dengan a'in dan sihirnya Fa'innallaha yudafi'u anilladhina amanu Sesungguhnya Allah s.w.t Dia membela Melindungi dan menjaga orang-orang yang beriman Orang yang beriman di masjid ini Maksudnya adalah orang-orang yang bertawhid Memurnikan tawhidnya kepada Allah s.w.t Fa'in kana mu'minan Fallahu yudafi'u anhu walabud Jika dia seorang yang beriman Bertawhid kepada Allah Pasti Allah akan membelanya Sesuai dengan kadar keimanan dia Sesuai dengan kadar tawhid dia Kepada Allah s.w.t Seperti itu pula Kadar pembelaan Allah Untuknya Semakin besar Tawhid seseorang kepada Allah Semakin besar pertolongan Allah Dan pembelaannya kepada hamba tersebut Maka tawhid Itu adalah benteng Atau tameng yang Terbesar Tawhid adalah benteng Yang terbesar Siapa yang masuk ke dalam benteng tersebut Dipastikan dia termasuk orang-orang yang Akan mendapatkan rasa aman Demikianlah Sepuluh sebab yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibn Al-Qayyim Al-Rahim 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 Kemudian disarikan oleh Syekh Prof. Dr. Abdul Razak bin Abdul Masin Al-Badr Al-Rahim 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 Kita rangkum Sejak dari pertemuan kita yang pertama Sepuluh sebab ini As-sababul awal Sebab yang pertama adalah At-ta'awudu billahi min syaris sehri wal hasad Berlindung bertawudu kepada Allah SWT Dari keburukan sehir dan hasad As-sababul thani Taqwa Allah Sebab yang kedua adalah Bertakwa kepada Allah SWT Jalankan perintahnya di atas ilmu dan keikhlasan Menjauhi larangannya Dia juga di atas ilmu dan keikhlasan As-sababul thadith As-saburu ala aduwihi Sebab yang ketiga adalah Bersabar atas musuh Bersabar atas perlakuan buruk musuh As-sabubul rabe' At-tawakulu ala Allah Sebab yang keempat adalah Bertawakkal kepada Allah SWT Memurnikan penyandaran hati sepenuhnya Hanya kepada Allah SWT Tentu saja setelah mengupayakan sebab Ikhtiar Agar terhindar dari Keburukan orang-orang yang hasad Dan keburukan sehir tersebut As-sababul thani Sebab yang kelima adalah Faragul qalbi min alin syaghali biman asabahu Yang mengosongkan hati Dari sibuk memikirkan Orang-orang yang hasad kepadanya Orang-orang yang katakanlah Mengzolimi atau menyihir dia Semakin dipikirkan itu yang Semakin akan menimbulkan penyakit Atau semakin menambah kuat Penyakit tersebut Sebab salis Al-Iqbalu ala Allahi wal-inabatu ilaihi Sebab yang keenam adalah Mendekat kepada Allah SWT dengan ketaatan dan amal salih Wal-inabatu ilaihi Dan senantiasa kembali kepada Allah SWT Ketika mendapatkan ni'mat kembali kepada Allah dengan bersyukur Ketika mendapatkan musibah Segera kembali kepada Allah SWT dengan kesabaran dan taubat Sebab yang ketujuh adalah Bertawbat Mohon ampun kepada Allah Mohon maaf kepada Allah SWT Dari semua dosa-dosa Karena boleh jadi Kemudaratan yang menimpa kita Dari orang yang hasad Itu disebabkan oleh dosa masa lalu kita Yang kita lupa untuk Memohon ampun darinya kepada Allah SWT Sebab yang kedelapan adalah Bersedekah dan berbuat kebajikan Berbuat ihsan kepada Hamba Allah atau mahluk Allah yang lainnya Sebab yang kesembilan adalah Berbuat ihsan, berbuat kebaikan Kepada orang yang mendatangkan mudarat kepada kita Kepada orang yang mentolimi kita Atau kepada orang yang hasad kepada kita tersebut Jadi membalas keburukan dengan kebaikan As-sababul asyir dan sebab yang kesemua Yang terakhir adalah Tajiru tawheed lillahi tabaraka wa ta'ala Memerlikan tawheed hanya untuk Allah SWT Demikian ikhutifillah Rahimani wa rahimakumullah Pada pertemuan berikutnya Kita akan membahas Sepuluh amalan Yang bisa menjadi tameng Dari keburukan hasad, ain, dan sihir Semoga Allah SWT memberikan taufik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh